Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yulia Tauhsadula dari Sosiologi 2019 C-1904-05-04-085 Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kritis dari Theodor Adorno yang berkonsep dialetika negatif Pertama, Theodor Adorno lahir di Frankfurt pada 11 September 1903 Dia adalah seorang keturunan Yahudi yang diripetih oleh suasana musik Yulia, dia sudah belajar musik Kemudian saat dewasa dia belajar Sosiologi, Filsafat, dan Musik di Universitas Asalnya Selama kuliah, dia dikenal dan akrab dengan Gokeimer Mereka adalah sahabat dekat yang akhirnya menjalin hubungan bekerjasama dalam bidang-bidang intelektual Setelah itu, Adorno mendapatkan gelar Dr. Filsafat dengan mempertahankan dengan disertainya tentang fenomenologi puzzle Ia juga selalu aktif dalam menulis tentang Sosiologi Musik pada artikel di majalah untuk penelitian musik Ketika tahun 1934, Adorno hijrah dari Inggris ke Amerika Serikat bersama dengan Gokeimer Dia disana menulis buku tentang dialetika pencerahan Tepatnya tahun 1947 Kemudian pada tahun 1949, dia ke Jerman untuk menilikan institut penelitian sosial bersama sahabatnya Gokeimer Di sinilah, dia memperoleh gerak progresor setelah kepemimpinan Gokeimer di institut ini Adorno lah yang memanikan posisi Gokeimer sebagai direktur hingga Gokeimer meninggal Yaitu pada tanggal 6 Agustus 1969 Selain itu, Adorno dikenal sebagai penulis yang sangat luas Karyanya yang pernah ditulis salah satunya adalah dialetika negatif Awal mulanya, dialetika negatif ini pada umurnya Apa yang menjadi pemikiran Adorno memiliki kesamaan dengan tradisi maksim dan idealisme di Jerman Namun demikian, tidak selamanya apa yang menjadi pemikiran Adorno Senurni seperti apa yang ada pada tradisi maksim dan idealisme Adorno mengeriting identitas sebagai basis atas idealisme Seperti yang telah diketahui, bila idealisme para era Plato dan Hagel lebih menekankan pada realitas Adorno justru melakukan yang sebaliknya Bagi Adorno yang tertentu adalah menemukan kontradiksi non-identitas Inilah yang dimaksud oleh Adorno sebagai dialetika negatif yang menjadi inti sistem Titik sentral yang dia didik adalah rasionalitas Adorno mempertahankan ide tentang pencerahan Karena di dalam pencerahan terdapat sebuah emansipasi atau pembahasan Namun disini Adorno menambahnya dengan rasionalitas Adorno memiliki pandangan yang berbeda dari Hagel Dimana Hagel mengklaim dial ketis melalui negasi dari negasi Disini Adorno mengusulkan tentang adanya prinsip dialetika negatif Dimana ia menolak segala bentuk jenis pembenaran atau positifisme Bagi Adorno dialetika negatif itu non-identitas Meskipun konsep non-identitas ini penting Adorno juga mengungkapkan bila tidak ada pemikiran yang dapat mengungkapkan non-identitas ini Pemikiran identitas ini hanya bisa memikirkan kontradiksi sebagai suatu yang murni Yaitu sebagai identitas yang lain Lalu bagaimana konteks identitas ini bisa memberikan bekas pada pemikiran Hal itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan berbagai pembalikan Adorno mengakui bahwa prinsip filsafat akan selalu terjebak pada jalan yang sesat Namun itulah yang membuat filsafat akan terus bergerak ke arah yang lebih maju Oleh karena itu Filsafat adalah dialetika negatif dalam pengertiannya yang paling kuat Dia adalah non-identitas yang ingin dikonseptualisasikannya Dalam mengkonseptualisasikan suatu maka yang dibutuhkan adalah bahasa Karena bahasa akan setara dengan tampilannya ketidakbebasan Filsafat adalah seperti halnya ketidakmungkinan untuk mengkonseptualisasikan non-identitas ini Bila bahasa kemudian tidak penting lagi di dalam filsafat Maka bahasa ini akan mirip dengan ilmu Dengan kritik radikal yang dilajarkan oleh Yonoh Atas pemikiran masa pencerahan yang dinyalami oleh adanya rasionalitas Teori-teori kemajuan yang dikembangkan tak lain hanya berasal dari pertentangan satu sama lain Sejarah telah dipandang sebagai pembebasan manusia dari cekraman alam Pada saat itulah manusia berusaha untuk membebaskan dari dominasi alam Akhirnya manusia terbebas dari ketergantungan dengan alam Jika manusia telah mendapatkan kebebasan dari cekraman alam Maka pada hakikatnya manusia telah mendapatkan kebebasan secara penuh Tetapi yang perlu diingat adalah Bahwa proses kemajuan yang diperoleh oleh manusia tak pernah lepas dari kemundurannya Karena kemajuan yang dilongkarkan manusia dengan hancurnya alam adalah kemajuan yang menuju kemunduran Dalam hal ini, Ardono melihat gila subtansi Ya, reka yang berkembang adalah penguasaan Sama dengan prinsip rasionalitas Ketika manusia telah berhasil mentangkulkan alam dengan rasionalitasnya Di sini Ardono melihat teknologi yang dibuat oleh manusia adalah manifestasi dari rasionalitas Teknologi digunakan oleh manusia untuk membebaskan manusia dari dominasi alam Namun, pada akhirnya ternyata manusialah yang akan didominasi oleh teknologi yang dibuatnya sendiri Manusia menjadi diperbudak oleh teknologi Di sini terlihat bahwa terjadi sebuah pembalikan dari subjek ke objek Pembalikan inilah yang menjadi problem bagi Ardono Hilangnya kebebasan manusia sebagai bentuk pembalikan disebut sebagai negativitas total Dalam hal ini, Ardono melihat sejarah ternyata hanya untuk mereka yang menang Sejarah bukanlah untuk mereka yang terkalahkan Dalam bukunya tentang dialitika negatif Kesejarahan mereka yang terkalahkan ini akan dirumuskan keadaan negatif yang membuatnya menderita Inilah yang dianggap Ardono sebagai malapetaka permanen atas sejarah Keadaan yang negatif ini kemudian menjadi awal pemikiran manusiawi Selanjutnya, hal itu kemudian dirumuskan ke dalam negasi dari keadaan yang awalnya negatif Hal itu dilakukan untuk mengubah dan mengatasi situasi penderitaan Tampaknya, pada tahap ini, pemandangan Ardono hampir memiliki kesamaan dengan Mars Bagi Ardono, bukan kesadaran yang membentuk keadaan Tapi keadaan yang membentuk kesadaran Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh